Bukit pemakan manusia jilid 7. KONGCU, lepas tangan, hamba akan segera membeber keadaan yang sebenarnya. Pemuda itu segera mengendorkan tangannya lalu berkata, cepat katakan kau toh juga mengerti dengan tabiat kucin hui hou tak berani berayal, dia lantas berkata. Nona setelah masuk ke dalam loteng impian, tidak keluar lagi, menanti pelajar Rudin itu sudah selesai minum arak dan kembali ke loteng impian untuk beristirahat Nona masih berada di dalam. Paras mukasi pemuda yang sebenarnya pucat pias tak berdarah itu, kini berubah menjadi semakin menakutkan bahkan di antara warna pucat terselip warna kehijau-hijauan yang menyeramkan, keadaan itu tak ada bedanya dengan setan gantung hidup. Dengan mencorong sinar hijau dari balik matanya dia berseru, waktu itu kau berada di mana? Aku sedang melayani si anjing Rudin itu minum arak. Mendengar perkataan itu, Seng pemuda menjadi tertegun. Kentut makinya kemudian. Buru-buru Chin Hui Hao memberi penjelasan. Yee, aa, jika ku katakan tak seorang pun yang percaya, tapi sesungguhnya perintah ini datangnya dari Sanchu sendiri. Pemuda itu menjadi berdiri bodoh, setelah mengeritkan matanya berulang kali, katanya. Masa ada kejadian seperti ini? Coba kau teruskan. Untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya dari pelajar Rudin ini, diam-diam ku kuntit diam-diam dari belakangnya, karena itulah aku baru tahu kalau si Nona berada di atas loteng impian lebih dahulu. Berada dalam loteng itu, mula-mula mereka tidak memasang lampu, setelah berbicara sekian lama, diselingi tertawa cekikikan dari Nona, akhirnya mereka baru memasang lentera. Mencorong sinar bengis dari balik mata pemuda itu, tukasnya secara tiba-tiba. Sejak anjing kecil itu naik ke loteng, sampai lentera itu dipasang, berapa lama sudah lewat? Chin Hui Hao berpikir sejenak, kemudian sahutnya, lebih kurang seperti anak nasi lamanya. Dengan penuh kemarahan dan rasa benci yang meluap, pemuda itu menyumpah. Perempuan rendah yang tak tahu malu. Setelah berhenti sejenak, ujarnya kepada Chin Hui Hao, teruskan ceritamu. Baik, kemudian secara tiba-tiba hamba mendengar suara pintu loteng berbunyi, lalu Nona keluar dari sana dan kembali ke belakang. Itulah kejadian yang berlangsung pada malam anjing kecil itu datang kemari. Apa pula yang telah terjadi hari ini? Tengah hari tadi, Nona telah berkunjung ke loteng impian ketika kembali lagi ke gedung belakang. Dia lantas menitahkan kepada Kim Peo Ocu untuk menghadap ke ruang tengah sesudah anjing-anjing kecil itu bersantap. Ada urusan apa? Sengaja Chin Hui Hao menghela nafas panjang. A-a-a-a, Nona membawa anjing-anjing kecil itu berkunjung ke loteng hian kilo katanya. Agak tertegun si anak muda itu setelah mendengar perkataan itu, serunya cepat. A-a-a-a, masa terjadi peristiwa semacam ini? Mereka, mereka. Diam-diam Chin Hui Hao merasa girang sekali sesudah menyaksikan sikap pemuda itu dan sambungnya. Katanya dia hendak menemani anjing kecil itu untuk melihat miniatur dari bukit kita. Oh-oh titik pemuda itu berseru tertahan, sesudah berpikir sebentar, lanjutnya, yaa mungkin saja begini. Dengan cepat Chin Hui Hao menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya. Kongcu, apakah kau lupa selanjutnya Nona juga menetahkan hamba untuk mengajak anjing-anjing kecil itu mengitari seluruh tanah perbukitan? Kalau memang sudah melihat miniaturnya, buat apakah pula? Betul, perkataanmu memang masuk di akal selah pemuda itu, sudah pasti mereka mempunyai suatu hubungan rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Chin Hui Hao menghela nafas panjang. A-a-a-a, harap Kongcu maklum, setelah menunjukkan gejala yang serba mencurigakan ini, masih beranikah hamba membicarakan soal terlukanya diri hamba ini kepada Nona? Seandainya kau tidak percaya, sebentar hamba akan pergi mencoba, tanggung bukan saja Nona tak akan membelai diri hamba, sebaliknya justru akan memberi pelajaran dan peringatan kepada diriku. Pemuda itu mengerutkan alis matanya kencang-kencang, kemudian berkata, Chin Hui Hao, kalau begitu cobalah pergi melapor kepadanya setelah berhenti sejenak, kembali ia berkata, Kepulanganku kali ini diketahui siapa lagi? Chin Hui Hao menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan cepat pemuda itu berbisik lagi. Simpan rahasia ini baik, aku hendak melakukan penyelidikan secara diam-diam. Nah sekarang kau boleh pergi. Dengan riang gembira Chin Hui Hao beranjak pergi, dia bersyukur karena siasat liciknya berhasil. Sepeninggalan Chin Hui Hao, pemuda itu pun menggerakkan tubuhnya meninggalkan tempat itu, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Bab 9. Perjamuan malam yang diselenggarakan pada malam ini boleh dibilang merupakan suatu perjamuan yang istimewa. Tempatnya di dalam ruangan tengah perkampungan keluarga Beng, tamu dan cuan rumah berjumlah empat orang. Cuan rumahnya adalah Beng Liao Huan dan Nona, sedang tamunya tentu saja Bao Ji dan San Tiong Lo. Pelayan yang melayani arak selama perjamuan adalah Beng Seng, perjamuan berlangsung dengan riang gembira. Sikap Bao Ji juga mengalami banyak perubahan, sekalipun dalam sepuluh pertanyaan yang diajukan dia hanya menjawab tiga empat buah, namun sikapnya terhadap orang lain tidak sedingin semula. Dalam perjamuan tersebut, sambil tertawa Nona itu bertanya pada San Tiong Lo. Kong Cu, setelah melihat keadaan dari tanah perbukitan tersebut, bagaimanakah perasaanmu? San Tiong Lo tertawa. Bukit ini boleh dibilang sangat berbahaya dan mengerikan sekali sahutnya. Sesudah berhenti sejenak, lanjutnya. Cuma belum bisa dibilang benar-benar dapat makan. Bukit pemakan manusia Nona itu cuma berseru pelan dan tidak bicara lagi. Beng Seng yang berada di sisinya segera menyela. Kong Cu, mengertikah kau kenapa bukit ini dinamakan bukit pemakan manusia tanda seru? San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali. Justeru aku ingin mengajukan pertanyaan ini kepada Nona katanya. Beng Seng memandang sekejap ke arah si Nona, akhirnya dia batalkan niatnya untuk terbicara. Saat itulah Beng Liao Huan segera berkata. Bolehkah lohu mengajukan satu pertanyaan kepada Kong Cu? Silahkan Ceng Cu kata San Tiong Lo dengan sungkan. Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh Beng Liao Huan berkata. Sekarang Kong Cu sudah memahami peraturan tempat ini terhadap tamu dari luar, di kalabatas waktu Kong Cu menjadi tamu agung di tempat ini sudah habis dan harus melarikan diri nanti, ada harapankah bagi Kong Cu untuk kabur dari sini dengan selamat, terutama setelahkah saksikan apa adanya di atas bukit ini? San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Aku tidak lebih cuma seorang sastrawan, jangankan bukit ini memang berbahaya sekali, sekalipun aku diperbolehkan pergi dengan begitu saja. Belum tentu aku mampu untuk menyeberangi jeram tersebut dengan begitu saja. Oh, kalau begitu, setelah betas waktu Kong Cu menjadi tamu agung telah habis, apa rencana Kong Cu selanjutnya? San Tiong Lo segera menghela nafas panjang. A-a-a-i-i, mungkin terpaksa menunggu tibanya saat kematianku seandainya benar-benar begitu, bukankah Kong Cu benar-benar akan dilalap oleh bukit ini kata Beng Liao Huan dengan kening berkerut. San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali ujarnya, bukit tak bisa makan manusia, tapi samudera dapat menelan. Manusia, seandainya aku benar-benar harus mati setelah batas. Waktuku menjadi tamu agung di sini habis, maka kematianku itu disebabkan oleh sekawan manusia jahat, dengan bukitnya sendiri sama sekali tak ada sangkut pautnya. Kong Cu, kau menuduh ayahku adalah orang jahat. Tegur si Nona dengan kening berkerut. Dengan wajah serius San Tiong Lo berkata, Bila aku bicara terus terang nanti, diharap Nona jangan marah, terus terang saja ayahmu adalah manusia yang amat jahat, bahkan merupakan pemimpin dari sekawanan manusia jahat. Dia adalah gembong iblis pembunuh manusia. Mendengar perkataan itu, Si Nona segera bangkit berdiri dari tempat duduknya, dan dengan suara dalam serunya. Besar benarnya Limu, sungguh berani mengucapkan kata-kata seperti itu tanda seru. San Tiong Lo tertawa. Jangan marah dulu Nona, terlebih dulu aku mohon maaf kepadamu Nona dan lagi, Nona pun jangan lupa, sekarang aku masih tamu agung dari bukit kalian. Nona itu mendengus. Sekalipun begitu, pantaskah kau memberi keritikan terhadap tuan rumahnya? Aku rasa ini sudah seharusnya jawa pemuda itu sambil tertawa hambar. Nona itu segera mencibirkan bibirnya, dengan tidak senang hati dia berseru. Seharusnya begitu? Kenapa San Tiong Lo tertawa? Kalau toh di Ruiya ini terdapat tuan rumah yang menghormat tamunya sebagai tamu agung lebih dulu, kemudian setelah lewat batas waktunya menjegal tamu agungnya dengan sekehendak hati, maka sudah sepantasnya jika di dunia ini pun terdapat tamu agung yang makan makanan tuan rumah, minum-minuman tuan rumah, tapi mencaci maki pula tuan rumah. Mendengar ucapannya yang mencampur baurkan antara kata cuan rumah dengan tamu agung itu, lama-kelamaan Nona itu menjadi geli sendiri sehingga akhirnya tertawa cekikikan. Setelah tertawa, berkatalah Nona itu, pandai benar kau berbicara, bagaimana kalau kita jangan mempersoalkan masalah ini lagi? San Tiong Lo juga turut tertawa. Betul, sekarang adalah waktunya untuk bersantap, kita memang tidak boleh berbicara lagi. Maka semua orang pun mulai bersantap dan tidak berbicara apa-apa lagi. Sendagurau antara San Tiong Lo dengan si Nona, serta sebutan mereka yang menggunakan istilah kita dengan cepat membuat seorang pemuda yang bersembunyi di luar jendela menjadi mendongkol setengah mati hingga dadanya hampir saja meledak. Selesai bersantap dan air teh dihidangkan dengan supel Nona itu berkata kepada San Tiong Lo. Kongcu, masih ingatkah kau akan satu persoalan San Tiong Lo menggelengkan kepala berulang kali? Saya rekdaya ingatanku jelek sekali, tolong Nona suka mengingatkannya kembali. Dengan mata melotot Nona ini mendelik sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian serunya. Hei, kau benar-benar tidak ingat, ataukah pura-pura berlagak tidak ingat? Harap Nona MDI memaafkan, aku benar-benar kelupaan. HMM, agaknya kau tidak ada urusan lagi yang hendak dibicarakan denganku sekarang? Mendengar perkataan tersebut, dengan cepat San Tiong Lo memahami kembali maksud perkataan dari Nona itu, cepat dia tertawa. A-ah, tidak, tidak, Nona, sekarang aku sudah teringat kembali. Kalau begitu katakan sekarang, atau lebih baik kita berpindah tempat saja? Dengan sorot matanya San Tiong Lo memperhatikan Nona itu sekejap, ketika dilihatnya Nona itu memang berminat untuk berganti tempat, maka sahutnya. Yee, a-ah, urusan ini memang menyangkut urusan pribadi, aku berharap kita bisa berganti tempat saja. Nona itu pura-pura termenung sejenak, kemudian dia pun mengangguk baiklah. Kepada Beng Liao Huan katanya kemudian, Beng Cheng Chu, tolong pinjam sebentar kamar baka dari Cheng Chu itu, boleh bukan? Tentu saja Beng Liao Huan tidak berani menampik sahutnya, ah-ah-ah-ah, Nona terlalu sungkan, biar lohu suruh Beng Seng. Membersihkannya lebih dulu. Tidak usah merepotkan Beng Seng, aku hanya pinjam sebentar saja. Seriaya berkata di alantes beranjak dan meninggalkan tempat itu. San Tiong Lo sendiri put dengan cepat mengerling sekejap ke arah Bau Ji, lalu setelah meminta maaf kepada Beng Liao Huan, dengan mengikuti di belakang Nona berjalan menuju ke sebuah ruangan di sebelah kanan ruangan tengah. Beng Liao Huan tidak tahu apa yang terjadi, memandang bayangan punggung dari San Tiong Lo, tiba-tiba gumamnya. Metu yang jeli memang pandai memilih mana yang Nghiong, San Chai, Sian Chai. Dengan sikap acuh-ta'acuh Bau Ji mendengus dingin. HMM, saudara San memang Nghiong, tapi Metu Sinona itu belum tentu jeli katanya. Beng Liao Huan memandang sekejap ke arah Bau Ji, kemudian katanya, Kong Chu, kau berasal dari mana? Pokok pembicaraan telah dialihkan ke masalah lain, tampaknya dia bermaksud untuk mengajak Bau Ji berbincang-bincang. Sekarang Bau Ji sudah mengetahui kedudukan yang sebanarnya dari Beng Liao Huan dengan pelayannya, oleh karena itu sikapnya terhadap Beng Liao Huan saat ini juga jauh berbeda sekali. Mendengar pertanyaan tersebut, dia lantas menjawab, aku tinggal di ibu kota. Beng Liao Huan tertawa kembali ujarnya. Jika Kong Chu bersedia memaafkan kecerobohan lohu, ingin sekali lohu mengajukan satu pertanyaan lagi. Ah 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 ah, mana aku berani, bila Cheng Chu ada pertanyaan, silahkan saja diutarakan. Beng Liao Huan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian sambil merendahkan ucapannya dia bertanya. Karena soal apakah Kong Chu berkunjung ke atas bukit ini soal ini, sepasang alis Bau Ji segera berkenyit kencang. Dia benar-benar merasa tak mampu untuk melanjutkan perkataannya, dia pun merasa tak bisa tidak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Beng Liao Huan kepadanya itu, maka setelah mengucapkan kata soal ini, ia menjadi terhenti dan selama beberapa saat lamanya tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Beng Liao Huan adalah seorang jago kawakan yang sudah lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan tentu saja dia pun dapat mengetahui kesulitan orang, maka dengan perasaan minta maaf katanya. Lohulah yang salah, tidak seharusnya mengajukan pertanyaan yang menyusahkan diri Kong Chu. Belum habis dia berkata, Bau Ji telah menyambung. Aku datang kemari untuk beradu untung. Jawaban ini sama sekali di luar dugaan Beng Liao Huan, untuk beberapa saat dia sampai tertegun dibuatnya. Aduh untung apa Bau Ji El tertawa. Ada orang yang hilang di sini, aku bertanggung jawab untuk menemukannya kembali, sudah setahun lamanya seluruh dunia persilatan ku jelajahi tanpa hasil, kata teman, kemungkinan besar orang itu berada di bukit pemakan manusia. Siapakah nama orang yang sedang Kong Chu cari itu tanpa terasa Beng Liao Huan bertanya lagi. Mendengar perkataan itu, satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benak Bau Ji, sahutnya kemudian, orang itu shikwan aku rasa Cheng Chu tak akan kenal dengannya. Beng Liao Huan segera tertawa getir. Sudah puluhan tahun lamanya Lohu berdiam di sini, tidak sedikit orang yang pernah ku jumpai selama ini, ada yang temanku, ada pula yang merupakan musuh Lohu, karena itu aku berniat untuk menanyakan nama dari orang yang sedang dicari Kong Chu itu. Apakah ada yang shikwaslah Bau Ji? Beng Liao Huan segera menjeleng maaf, tidak banyak orang yang berasal dari marga itu, seandainya ada, Lohu pasti akan teringat selalu. Dengan perasaan kecewa Bau Ji berseru tertahan lalu tidak berbicara apa-apa lagi. Terdengar Beng Liao Huan kembali bertanya. Apa hubungan Kong Chu dengan sahabat Kua itu? Dia adalah seorang bekas anak buah mendi yang ayahku jawab Bau Ji tanpa berpikir panjang lagi. A-a-ah Beng Liao Huan segera berseru kaget, kalau begitu ayahmu juga seorang bulim. Sambil menggeleng Bau Ji menukas. Bukan, mendi yang ayahku adalah seorang sekolohan. Oha, kalau begitu, sahabat Kua juga seorang manusia yang tidak mengerti akan ilmu silat. Kembali Bau Ji menggeleng. Tidak, orang ini memiliki kepandaian silat yang sangat luar biasa sahutnya. Beng Liao Huan segera mengeritkan matanya berulang kali, kemudian ujarnya. Dapatkah Kong Chu memberitahukan kepadaku, ada urusan apa kau hendak mencarinya? Benda-benda wasiat milik mendi yang ayahku disimpan di tempatnya. Oh-oh-oh tidak aneh kalau Kong Chu sampai menyerempet bahaya berkunjung ke bukit ini kata Beng Liao Huan sambil tertawa. Sesudah berhenti sebentar, lanjutnya. Mula-mula lohu mengira masih bisa membantumu, siapa tahu. Terpaksa aku meminta maaf. Ah-ah-ah-ah, tidaklah menjadi soal, kata Bau Ji sambil tertawa. Aku percaya cepat atau lambat suatu hari nanti orang itu pasti dapat kutemukan kembali. Beng Liao Huan memandang sekejap ke arah Bau Ji, kemudian dengan mengandung maksud lain katanya. Lohu dengar ketika menyerbu ke atas bukit ini Kong Chu kena ditangkap dan tinggal di sini sebagai tamu agung, itu berarti kepandaian silat yang Kong Chu miliki lihai sekali. Tidak terhitung lihai tukas Bau Ji, kalau tidak, tak nanti aku sampai kena ditangkap. Beng Liao Huan mengerutkan dahinya, kemudian berkata. Maaf lohu akan banyak berbicara, bila batas waktu Kong Chu menjadi tamu agung telah habis, kau harus kabur dari sini, apakah kau sudah mempunyai sesuatu rencana untuk melarikan diri dari tempat ini? Satu ingatan segera melintas dalam benak Bau Ji, katanya, aku sama sekali belum melakukan persiapan apa-apa setelah berhenti sejenak, dengan suara rendah terusnya, apakah Cheng Chu hendak memberi petunjuk kepadaku? Beng Liao Huan menggeleng sambil menghela nafas sedih, sahutnya. Lohu tak lebih hanya seorang manusia cacat yang tak berguna, seandainya aku mempunyai care yang bagus, buat apa aku mencuri hidup sampai sekarang? Apalagi belasan tahun belakangan ini, mendadak ia berhenti berbicara dan mengalihkan sinar matanya keluar pintu ruangan. Waktu itu Bau Ji duduk di sisi pintu ruangan, melihat itu dia pun turut berpaling kesebelah kanan. Ternyata Chong Kuan Chin Hui Hao entah sedari kapan sudah berdiri di sana dengan wajah menyeramkan. Bau Ji segera mendengus dan melengus ke arah lain, dengan langkah lebar Chin Hui Hao segera melangkah masuk ke dalam. Ia berhenti pada lebih kurang tiga jengkal di hadapan Beng Liao Huan, kemudian dengan suara dalam serunya. Beng Cheng Chu, apakah kau tidak merasa sudah terlalu banyak berbicara? Lohu justru ucapanku terlampau sedikit, jawab Beng Liao Huan sambil mengelus jengkot. Chin Hui Hao mendengus dingin. Beng Cheng Chu, Lohu nasihati dirimu lebih baik bersikap lah cerdik sedikit. Jangan menganggap ada orang yang menyanggah dirimu dari belakang, maka kau boleh berbicara secara sembarangan dan ketahulah bencana itu datangnya dari banyak mulut. Beng Liao Huan, apakah kau masih mendendam terhadap peristiwa di masa lalu seru Chin Hui Hao dengan alis metu berkernyik dan sinar metu memancarkan cahaya buas? Beng Liao Huan melotot besar. Sekalipun demikian, mau apa kau? Heeeh, heeeh titik heeeh Beng Liao Huan, kau tahu bukan saat ini San Chu tidak berada di atas bukit. Sebelum meninggalkan bukit ini, San Chu telah berbicara lama sekali denganku. Dia bilang hendak pergi meninggalkan bukit dan lebih kurang puluhan hari kemudian baru kembali, jadi tak usah kau peringatkan lagi kepada aku. Kalau begitu, kau harus lebih mengerti lagi, bila melanggar peraturan bukit dalam saat seperti ini adalah suatu peraturan yang paling berbahaya sekali. Beng Liao Huan mendesis sinis. Memangnya Chong Kean berani membunuh diriku? Ejeknya. Heeeh, 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 lohu tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut, tapi masih ada orang lain yang sanggup untuk melakukannya. Mengapa Chong Kean tidak berkata langsung kepada Nona, tukas Beng Liao Huan? Chen Hui Huan tertawa sinis, tukasnya pula. Menurut pendapatmu, apakah Nona mirip seseorang yang bisa membunuh orang? Mendengar perkataan itu, Beng Liao Huan merasakan hatinya bergerak, kemudian katanya. Lalu siapa yang bisa? Lebih baik suruh dia untuk mencobanya di hadapanku. Chen Hui Hau tidak langsung menjawab perkataan itu, cuma dengan sepasang sinar matah yang sukar dilukiskan dengan kata-kata memandang sekejap ke arah Beng Liao Huan, kemudian setelah tertawa. Baik silahkan Cheng Chu mundur ke belakang. Sejak tadi Bao Ji sudah merasa tidak leluasa menyaksikan sikap maupun tindak tanduk dari Chen Hui Hau, dengan suara dingin segera serunya keras. Kau hendak kemana? Mendengar teguran tersebut Chen Hui Hau merasa tertegun, kemudian dengan kening berkerut sahutnya. Apakah kau sedang bertanya kepada Lohu? Bao Ji mendengus dingin, Ye Akong Cumu memang sedang bertanya kepadamu. Chen Hui Hau segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 kau bertanya Lohu akan kemana? Haah, titik haah, haah, memangnya kau berhak untuk mengajukan pertanyaan tersebut? Kong Cumu setelah berani bertanya tentu saja merasa berhak untuk mengajukan pertanyaan itu. Mencorong sinar buas dari balik metu Chen Hui Hau, serunya. Orang Shisan, kau anggap dirimu itu seorang pemimpin dari bukit ini. Bao Ji sama sekali tidak menanggapi ucapan tersebut, sebaliknya malahan berkata. Chen Hui Hau, Kong Cumu hanya akan memberitahukan kepadamu, sekarang nona kalian sedang berada di belakang dan merundingkan sesuatu dengan Sun Kong Cu tersebut. Perasan Chen Hui Hau segera tergerak setelah mendengar perkataan itu selanya, kenapa pula kalau begitu? Itu berarti, pada saat ini ada baiknya kau jangan mengusik nona kalian itu. Chen Hui Hau tidak menyangka kalau Bao Ji bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, untuk sasaat lamanya dia tak tahu bagaimana harus menjawab perkataan tersebut. Sementara dia masih kebingungan terdengar Bao Ji berkata lagi setelah tertawa dingin. Apalagi Kong Cumu memang ada persoalan hendak dibicarakan dengan dirimu. Menggunakan kesempatan ini Chen Hui Hau segera memutar kemudi mengikuti hembusan angin, katanya dengan cepat. Katakan, kau ada urusan apa? Seriaya berkata dia lantas mengambil bangku dan duduk, betul juga, ia tidak berani mengusik nonanya. Bao Ji melirik sekejap ke arahnya, kemudian berkata, Sore tadi, bukankah kita berjalan-jalan di bukit bagian belakang? Benar, memang bukit bagian belakang. Besok pagi-pagi, Kong Cumu hendak melakukan pemeriksaan di bukit sebelah depan, Kali ini kita harus bisa menjelajahi seluruh tanah perbukitan itu dan kau akan tetap sebagai petunjuk jalannya, Aku minta kau jangan melupakannya. Mendengar perkataan itu, Chen Hui Hau segera mendengus dingin. Maaf, besok aku tak dapat menemani sahutnya. Sengaja Bao Ji melototkan sepasang matanya bulat-bulat, kemudian berseru. Kalau memang begitu, katakan sendiri kepada nona, Chen Hui Hau sama sekali tidak menjadi takut, malahan dia tertawa terkekeh. Heeh, heeh titik heeh, aku khawatir kali ini nona tak bisa mencampuri urusan ini lagi. Bao Ji tertawa dingin. Kau bersedia pergi atau tidak? Atau nonamu bisa mencampuri urusan ini atau tidak? Tidak, semuanya adalah persoalan kalian sendiri, pokoknya Kong Cumu telah memberitahukan kepadamu, bila besok tak ada yang jadi petunjuk jalan. Kalau tak ada yang menjadi petunjuk jalan, mau apakah selat Chen Hui Hau? Bao Ji mendengus dingin. Kong Cumu bisa berbuat apa? Lihat saja sampai waktunya nanti Chen Hui Hau segera tertawa lebar. Kalau memang begitu, kita buktikan saja setelah sampai pada waktunya nanti, maaf, aku tak bisa menemani lebih jauh. Di tengah pembicaraan tersebut, sekali lagi Chen Hui Hau bangkit berdiri dan beranjak dari ruangan tersebut. Dengan sorot metu yang tajam Bao Ji awasi bayangan tunggungnya Chen Hui Hau sehingga lenyap dari pandangan mata, dia merasa sikap orang tersebut pada malam ini sangat istimewa sekali. Agaknya Beng Liao Huan juga telah melihat kalau gelagat tidak beres, menanti bayangan tubuhnya dari Chen Hui Hau sudah lenyap dari pandangan matanya dia baru berbisik kepada Bao Ji. San Kong Chu, tidakkah engkau melihat kalau tindak tanduk keparat itu kiranya agak mencurigakan? Ya, tampaknya dia seperti mempunyai tulang punggung baru yang menunjang dirinya dari belakang sahut Bao Ji dengan kening berkerut kencang. Dengan nada yang semakin merendah, Beng Liao Huan berbisik kembali. San Kong Chu, ada satu hal lupa Lohu kemukakan karena semula merasa tidak penting, tapi seandainya tua bangka si Chen itu benar-benar sudah memiliki tulang punggung baru, maka Lohu bisa menduga siapakah orang itu. Ketika dilihatnya sikap Beng Liao Huan berubah menjadi serius sekali, Bao Ji segera dapat merasakan juga berapa seriusnya persoalan itu, dengan memperendah pula dia bertanya. Siapakah orang itu? Kakak angkatnya Nona, dia adalah murid paling tua dari San Chu Bukit ini, Konon merupakan keponakan angkat dari San Chu sendiri. Oh oh, siapakah nama orang ini? Apakah kekuasaannya jauh di atas kekuasaan Nona? Orang ini si Hong bernama Ite Hong, kepandayan silat dan tenaga dalam yang dimilikinya sudah mendapat seluruh warisan langsung dari San Chu, kehebatannya memang jauh di atas kepandayan Nona, lagi pula hatinya kejam, buas dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Oleh karena dia adalah murid tertua dari San Chu, lagi pula masih terhitung keponakan San Chu sendiri, ilmu silatnya juga sangat lihai, maka sejak beberapa tahun berselang, tiap kali San Chu pergi, meninggalkan Bukit karena ada urusan, kekuasaan yang paling besar di atas Bukit ini pun diserahkan kepadanya. Tapi, bagaimanapun juga, sikapnya terhadap Nona tentunya tak berani sewenang-wenang bukan tanya Bawji. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya tak seorang manusia pun yang tahu tapi menurut pengamatan Lohu selama banyak tahun, belakangan ini, aku rasa ada kemungkinan besar San Chu ingin menjodohkan Nona kepada Hong Ite Hong. Oh oh, begitukah jalan ceritanya? Sungguh membuat hati orang merasa tidak habis mengerti, tukas Bawji dengan wajah yang tertegun. Beng Seng yang berdiri di samping segera menimbrung pula dengan suara rendah. Apanya yang perlu diherankan? San Chu ada minat untuk menjodohkan Nona kepada Hong Ite Hong, mesti belum diucapkan secara terang-terangan, tapi diam-diam agaknya masing-masing pihak sudah setuju, baik Nona maupun Hong Ite Hong sendiri juga mengetahui akan hal ini. Sesudah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Bagaimanakah watak serta perangai dari orang Si Hong tersebut? Seperti apa yang telah-telah Lohu katakan tadi, orang ini berhati kejam, buas dan tidak berpenkemanusiaan. Apakah Nona tidak salah memilih orang Tanya Bawji dengan kening berkerut? Beng Seng segera menghela nafas panjang, aaaain Nona. Berwatak halus berbudi dan lagi cerdik, cuma saja, cuma saja. Ia tak dapat melukiskan kesulitan yang sedang dihadapi Nonanya, maka sampai setengah harian lamanya dia masih tak mampu untuk melanjutkan kembali kata-katanya itu. Terdengar Beng Liao Huan berkata pula, pertama, Nona terpengaruh oleh desakan ayahnya, kedua, wajah Hong Ite Hong. Terhitung lumayan juga, kecuali dengan metu kepala sendiri ia saksikan kebuasan, kekejian dan kebusukan sifat orang itu, rasanya memang sulit untuk menemukan kejahatan serta kebusukannya itu. Hal ini ditambah lagi semenjak kecil Nona sudah hidup di bukit yang terpencil kecuali Hong Ite Hong seorang, boleh dibilang dia tak pernah bertemu dengan pemuda tampan lainnya, lama-kelamaan tentu saja tak bisa dihindari akan tumbuh rasa cinta dalam hatinya, atau tegasnya saja sikap Nona selama ini hanya terpengaruh belaka di lingkungan keadaannya, Bao Ji termenung beberapa saat lamanya kemudian bertanya lagi. Sampai di manakah kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki orang Shi Hong itu? Beng Liao Huan menggelengkan kepalanya berulang kali. Susah untuk dibicarakan, katanya, berbicara dengan kepandayan silat yang kumiliki dahulu, paling banter aku cuma bisa bertahan 50 gebrakan saja, sekalipun ku kerahkan segenap kepandayan silat yang kumiliki untuk melangsungkan pertarungan mati hidup, paling banyak juga masih bisa bertahan 10 gebrakan lagi. Bao Ji merasakan hatinya tergerak, cuma ia tidak berbicara apa-apa lagi. Saat itulah Beng Seng kembali berkata, San Kong Chu kemungkinan besar dugaan majikanku itu benar, seandainya Hong Itong tidak secara tiba-tiba kembali ke gunung, sekalipun, Xin Hui HOU bernyali lebih besar pun, dia tak akan berani mengucapkan perkataan seperti tadi itu. Oh oh, kalau memang orang Sik Hong itu sudah kembali ke gunung, kenapa tidak tampak dia munculkan diri? Tiba-tiba Beng Liao Huan berseru tertahan, dia segera berpaling ke arah Beng Seng Seraya berkata, Kau cepat ke belakang dan undang Nona kemari, katakan kalau aku ada urusan penting hendak dibicarakan dengannya. Beng Seng dapat memahami maksun hati tuannya, dengan cepat dia mengangguk. Benar, benar, kalau tidak cepat-cepat ke sana, bisa jadi akan mengakibatkan keadaan yang lebih fatal. Selesai berkata di alantes lari menuju ke belakang. Di belakang ruangan itu terdapat sebuah kamar bakal yang biasanya hanya digunakan oleh Beng Liao Huan pribadi, ketika itu Nona sedang duduk berhadapan dengan San Tiong Lo sambil berbincang-bincang, kedua belah pihak saling bergurau dengan sikap yang amat santai, seakan-akan berhadapan dengan teman lama saja. Cuma sayang selama ini mereka bicarakan tidak lebih hanya merupakan kata-kata ringan saja yang sama sekali tidak penting. Sesudah berlangsung sekian lama, akhirnya Nona baru mengalihkan pokok pembicaraan ke soal yang sebenarnya, dia berkata, Sekarang, Sutsa sepantasnya kalau kuajukan beberapa buah syarat kepadamu, San Tiong Lo tertawa. Nona berbudiluhur, berjiwa kesatria dan gagah perkasa, Apakah Nona tidak merasa bahwa untuk menjaga rahasia saja harus mengajukan pertukaran syarat adalah perbuatan seorang anak kecil? Tanda tanya. Nona itu tertawa. Anak kecil atau orang dewasa, apalah bedanya? Sekali lagi San Tiong Lo tertawa. Maaf kalau mengucapkan kata-kata yang lebih berani lagi seandainya Nona tetap bersikeras untuk mengajukan syarat untuk menjaga rahasia tersebut, maka perbuatan Nona ini pada hak kekatnya merupakan suatu ancaman dan juga merupakan suatu perbuatan curang yang ingin memanfaatkan keadaan orang. Sekalian demikian apakah tidak boleh dengan perasaan apa boleh buat San Tiong Lo mengangkat bahunya? Kalau Nona tetap berkata demikian, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah kalau begitu tentunya kau sudah siap mendengarkan syaratku bukan kata si Nona sambil tersenyum. Ehm, silahkan kau ucapkan. Si Nona itu melirik sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian katanya. Syaratku sederhana sekali, aku hanya ingin tahu keadaan yang lebih jelas lagi. San Tiong Lo mengeruikan alis matanya rapat-rapat, kemudian berkata. Keadaan yang sebenarnya rumit sekali, terus terang saja ku rasakan Nona, ada sementara persoalan bahkan aku sendiri tak memahami. Jadi kau tetap enggan untuk berbicara kata si Nona dengan wajah serius. Dengan wajah serius pula San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali. Walaupun aku tak berani mengatakan sangat memegang janji, tapi selamanya aku pun enggan untuk mengingkari janji. Tiba-tiba si Nona tertawa. Aku percaya kepadamu, kalau begitu katakan saja semua yang kau ketahui. Baru saja dia akan menjawab, mendadak timbul kewaspadaan di dalam hatinya dengan bersungguh dua katanya kepada si Nona. Nona, sesungguhnya cerita ini adalah suatu peristiwa tragedi yang penuh dengan kesedihan. Nona, tak ada gunanya kau mengetahui akan peristiwa ini, apalagi menyinggung kembali peristiwa tersebut hanya akan membangkitkan kembali rasa sedih di dalam hatiku. Benarkah demikian tukas si Nona dengan kering berkerut? San Tiong Lo menghelana pas sedih, katanya. Nona, aku telah memberi janji kepadamu sekarang aku pun telah memberi jaminan kepada si Nona, cepat atau lambat pada suatu ketika aku pasti akan memenuhi janjiku ini. Kalau begitu yaa sudahlah hujar si Nona sambil menggigit bibirnya kencang-kencang. Setelah berhenti sebentar, katanya lebih jauh. Cuma kau jangan lupa, kau hanya punya waktu tiga hari lagi menjadi tamu agung di sini. Terima kasih atas peringatanmu Nona, aku sudah mengerti, apa rencanamu kemudian tanya si Nona dengan wajah. Bersungguh-sungguh. San Tiong Lo segera tertawa. Nona harus tahu, kemungkinan-kemungkinan apa yang bakal kulakukan. Buat seorang sastrawan lemah yang sama sekali tak berkepandayan apa-apa macam aku ini, selain menuruti takdir, apapun lah yang masih bisa kulakukan. San Kongcu, aku harap buku-buku yang pernah kau bakal itu bukan cuma pernah dibaca secara sia-sia belakatukasi Nona dengan perasaan tak senang. San Tiong Lo sengaja berlagak seakan-akan tidak mengerti serunya kemudian. Nona, apa maksud dari perkataanmu itu? Apakah kau bisa memberi penjelasan? Aku benar-benar tidak mengerti. Kalau banyak buku yang dibaca, seharusnya makin banyak persoalan yang dipahami, bila banyak persoalan yang diketahui, tentu saja mampu untuk memberdakan mana orang baik dan mana orang jahat. Bagaimana pendapat Kongcu tentang hal ini tanya si Nona? San Tiong Lo segera tertawa. Aku tidak mengerti dengan perkataan dari Nona itu, seperti misalnya urusan yang baru saja terjadi, andai kata Nona menaruh curiga, terpaksa aku pun akan mengesampingkannya, setelah sampai harinya baru ku beri penjelasan lebih jauh. Bagaimana kalau begini saja kata si Nona tiba-tiba sambil mengerditkan mata bila aku mengangguk dan Kongcu juga mengangguk, aku memahami maksudmu itu, sebaliknya jika Kongcu menggelengkan kepalanya, aku juga percaya bagaimana? Berbicara sampai di situ, tanpa menunggu jawaban dari pemuda itu lagi dia lantas mengangguk lebih dulu, kemudian sambil mementangkan sepasang matanya yang jeli dia awasi wajah San Tiong Lo tanpa berkedip. Dengan sekulung senyuman menghiasi bibirnya, San Tiong Lo juga segera mengangguk. Kalau begitu aku pun menjadi lega kata si Nona merdu. Setelah berhenti sebentar, dia berkata lagi. Cuma, sekalipun begitu kau juga harus mempunyai persiapan? Baru saja San Tiong Lo hendak menjawab, Beng Seng telah mengetuk pintu dan masuk ke dalam, serunya. Nona, Chengcu kami ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengan Nona. Dengan kening berkerut dan wajah tak senang, si Nona berseru. Ada urusan apa? Apakah mesti dibicarakan sekarang juga? Pada saat itulah dari sisi telinga Nona itu berkumandang suara bisikan seseorang dengan ilmu menyampaikan suara. Nona, mengapa kau tidak maju ke depan untuk melakukan pemeriksaan? Coba lihat, di belakang jendela dalam kamar baka ini ada sesosok bayangan manusia yang sedang menyadap pembicaraan kita. Orang ini sudah tiba cukup lama, tenaga dalamnya juga lihai sekali, harap Nona suka berhati-hati. Kebetulan sekali, Beng Seng juga sedang menjawab ketika itu. Mendadak mencorong sinar aneh dari balik mata si Nona, dia memandang sekejap ke arah wajah San Tiong Lo dengan sorot mata penuh tanda tanya. Tapi sikap San Tiong Lo acuh, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, seperti juga ia tak tahu akan gerak-gerik dari si Nona. Setelah termenung beberapa saat lamanya, si Nona pun berkata, Baiklah, kau boleh pergi duluan, sebentar aku datang. Dengan amat menghormat Beng Seng mengiakan lalu beranjak pergi meninggalkan dari tempat itu. Sepeninggal pelayan tua Beng Seng, si Nona baru berkata kepada San Tiong Lo. Barusan, apa yang sedang kau pikirkan tanda seru San Tiong Lo berlagak seakan-akan tidak mendengar perkataannya itu, wajahnya masih tetap kaku tanpa emosi. Nona itu segera mengerutkan dahinya, mendadak dia membalikan badan dan langsung menerjang ke mulut jendela di belakang ruang boka tersebut. Hong Ite Hong yang menyembunyikan diri di luar jendela, sama sekali tidak menyangka sampai ke situ, tentu saja dia pun tak sempat untuk menghindarkan diri. Begitu mengetahui siapa yang berada di situ dengan wajah sedingin salju Nona itu segera menegur. Hong Ite Hong, sebenarnya apa maksudmu? Merah padam selembar wajah Hong Ite Hong karena jengah. Adik Kim, apapula yang kau maksudkan ia balik bertanya. Sejak kapan kau pulang ke gunung bentak si Nona lagi? Barusan saja. Nona itu segera mendengus. Memangnya kau sudah kehilangan sukmamu di luar jendela dari kamar baka ini? Adik Kim, apapula maksud perkataanku itu? Hong Ite Hong balik bertanya sambil berkerut kening. Jika kau tidak kehilangan sukmamu di situ, kenapa baru pulang gunung bukannya suruh orang memberi kabar kepadaku, sebaliknya dengan sikap macam maling mencuri dengar pembicaraan orang di luar jendela? Hong Ite Hong memang tidak malu disebut seorang manusia yang licik dan banyak akalnya, setelah tertawa sahutnya. Ah 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 ah, rupanya Adik Kim salah paham apanya yang salah paham? Adik Kim, sesungguhnya kejadian ini memang merupakan suatu kesalahan paham. Ketika si Yoh Heng pulang gunung, tak seorang manusia pun yang kujumpai, ketika aku mengitari ruang belakang untuk menuju ke loteng kediamanmu dan bermaksud untuk membuat kau merasa terkejut bercampur dengan girang. Kejutnya memang ada, tukas si nona, cuma girangnya telah berubah menjadi mendongkol. Sekulung senyuman manis masih menghiasi ujung bibir Hong Ite Hong, katanya. Adik Kim, dapatkah kau memberi kesempatan pada si Yoh Heng untuk menyelesaikan kata-kataku? Cukup, aku tak sudi mendengarkan perkataanmu lagi lalu si nona sambil membanting daun jendela itu keras-keras. Walaupun daun jendela sudah tertutup kembali, namun suara Hong Ite Hong manis juga berkumandang. Adik Kim, paling tidak kau harus percaya bahwa si Yoh Heng bukanlah dewa, aku tidak mengira kalau pada malam ini adik Kim sedang mempunyai janji dengan seorang teman di ruang bacanya Beng Cheng Chu. Mendengar perkataannya pemuda itu makin lama semakin ngelantur tidak karuan, si nona menjadi naik darah, segera tukasnya. Memangnya hal ini tak boleh. Hong Ite Liong segera tertawa keras. Haaah, 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 adik Kim mengapa kau berkata demikian? Si Yoh Heng tak bermaksud apa-apa, aku pun tidak bermaksud untuk menyadap pembicaraan kalian, kejadian ini cuma suatu kesalahan paham, mengenai. Ku wajurkan kepadamu, kurangi permainan licikmu di hadapanku sekali lagi. Sin Ono menukas dengan suara dalam, setiap kali kau pulang gunung, tak pernah ketinggalan Sin Hui Haou pasti kau cari lebih dulu, sedang mengenai penjelasanmu soal menyadap pembicaraan kami. HMMM perbuatanmu itu hanya suatu tindakan yang berlebihan. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Hong Ite Hang menghela nafas panjang katanya. Kalau toh adik Kim tidak memberi kesempatan kepada Si Yoh Heng untuk memberi penjelasan, terpaksa Si Yoh Heng akan turut perintah. Cuma titik harap adik Kim ketahui, dengan hati riang gembira Si Yoh Heng pulang ke rumah, sebetulnya aku ingin melepaskan rinduku kepadamu, tapi kini cukup banyak yang sudah ku dengar, lebih baik kurangi sedikit perkataanmu, tukas si Nona dengan cepat. Baik, baik, Si Yoh Heng tak akan berbicara lagi, setelah berhenti sebentar, lanjutnya lagi. Oh benar, adik Kim. Dapatkah aku berkenalan dengan sahabat yang berada di dalam kamar balka siapakah dia? Siapa namanya? Besok toh kalian bakal bertemu sendiri, buat apa mustiku perkenalkan pada saat ini? Tiba-tiba San Tiong Lo berkata, aku yang muda adalah San Tiong Io, boiah aku tahu siapa nama besar saudara. Begitu mendengar jawaban dari San Tiong Io dengan cepat Hong Ite Hong mendorong kembali daun jendela itu, lalu sahutnya. Aku bernama Hong Ite Hong. Belum habis dia berkata, tiba-tiba si Nona telah mengayunkan tangannya. Belam. Daun jendela itu segera dibantingnya keras-keras hingga menutup kembali. Memang tidak salah namamu Hong Ite Hong, tapi bukan caranya untuk sembarangan menongolkan kepalanya lewat jendela untuk bertemu dan berbicara dengan orang, tata kesopanan dari manakah yang telah kau pelajari itu? Paras muka Hong Ite Hong, waktu itu tak sedap dipandang, mukanya merah padam seperti babi panggang, bibirnya pucat menahan emosinya, sedangkan sinar matanya memancarkan cahaya kehijau-hijauan yang mengandung kebencian, cuma sayang. Terpisah oleh daun jendela sehingga mereka yang berada dalam ruangan tidak sempat melihatnya. Api kegusaran serasa membakar seluruh perasaan Hong Ite Hong, setelah mendengus dingin teriaknya. Nona Kim, beginikah sikapmu terhadap diriku tanda seru? Entah mengapa, ternyata si Nona juga tak dapat mengendalikan kobaran api amarahnya, dengan lantang dia menyaut. Kalau aku tidak bersikap demikian kepadamu, lantas aku mesti bersikap bagaimana tanda seru? Nona Kim, kau paham aku pun paham. Aku tidak paham tuh kasih Nona dengan gusar, beginilah sikapku terhadap setiap manusia yang bermain sembunyi semacam cucu kura-kura. Hong Ite Hong segera mendengus berulang kali, tanpa banyak berbicara lagi ia tinggalkan tempat itu dengan langkah lebar. Didengar dari langkah kakinya, San Tiong Lo segera mengerti kalau Hong Ite Hong sebenarnya belum jauh meninggalkan tempat itu Maka dia sengaja memandang sekejap ke arah si Nona, kemudian dengan kening berkerut katanya Nona, kau telah menyinggung perasaannya. HMM Toh dia sendiri yang mencari gara-gara sahut si Nona Samuel mendengus Nona, apa sih kedudukannya di dalam bukit ini? Dan apapun hubungannya denganmu? Si Nona memandang sekejap wajah San Tiong Lo, kemudian tanyanya Kenapa kau menanyakan persoalan ini? Tampaknya dia sudah menaruh curiga kepada si Yau Seng, oleh karena itu Siapa suruh dia memikirkan yang bukan-bukan tuh kasih Nona San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali Dari nada pembicaraannya itu, dapat ku dengar kalau dia sangat memperhatikan diri Nona katanya Nona itu tidak menjawab, sedangkan wajahnya yang dingin pun belum lagi luntur Bab 10 San Tiong Lo pun melanjutkan kembali kata-katanya selama beberapa hari ini Sudah pasti aku akan bertemu muka dengannya, maka sedilah kiranya Nona memberi petunjuk kepadaku tentang asal-usul dan kedudukannya Jawaban si Nona sangat datar Dia adalah putra adik angkat ayahku, juga merupakan murid dari ayahku San Tiong Lo memandang lagi wajah si Nona kemudian tanyanya Cuma dua macam kedudukan ini saja? Memangnya belum cukup San Tiong Lo tertawa Menurut pandanganku, Sobat Kong bukan cuma mempunyai dua macam kedudukan saja Si Nona segera menggerling sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian serunya Memangnya kau lebih mengerti daripada aku sendiri sekali lagi San Tiong Lo tertawa Aku bisa menangkap hal itu dari nada ucapannya, dan dapat melihat Dapat melihat apa tuh kasih Nona sebelum San Tiong Lo menyelesaikan kata-katanya Ah 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 ah, aku rasa lebih baik tak usah ku katakan Pokoknya sahabat Hong mempunyai kedudukan yang istimewa sekali Setelah berhenti sebentar dan tertawa, dia melanjutkan kembali kata-katanya Barusan Beng Cheng Chu telah menitahkan Beng Seng untuk datang mengundang kehadiran Nona Nona, aku ingin bertanya dulu sampai jelas, apa yang kau maksudkan dengan lebih baik Tidak usah dikatakan itu tukas Si Nona dengan wajah dingin membesi San Tiong Lo segera mengangkat bahunya, baru saja dia hendak menjawab Si Nona berkata lagi, dalam hal apakah kedudukan Hong Ite Hang kau katakan sangat istimewa Sekulung senyum masih tersungging di bibir San Tiong Lo, ujarnya pelan Secara diam-diam Sobat Hong telah menyadap pembicaraan Nona dengan diriku Kemudian perbuatannya diketahui Nona, tetapi ia malah berani mengatakan Tidak seharusnya Nona berbuat demikian padanya Oh oh oh, besar benar nyali orang ini Sekalipun dia adalah murid ayahmu, tidak mungkin kedudukannya lebih tinggi dari Nona Apalagi dia sudah melakukan kesalahan tetapi nyatanya sambil mendengus dan menggubris Nona Dia telah pergi dari sini Cukup tukas Si Nona dengan suara dalam Aku melarang kau untuk melanjutkan kata-katanya itu San Tiong Lo segera memperlihatkan sikap apa boleh buat, katanya kemudian Adalah Nona sendiri yang memaksa aku untuk menjawab Kalau tidak aku tak akan mengucapkan kata-kata seperti itu Si Nona tidak menjawab, sambil membalikan badan ia beranjak keluar dari kamar baka dan menuju ke ruang tengah Sementara San Tiong Lo mengiringinya dengan senyuman di kulum Setelah masuk ke dalam ruangan, Nona itu menghampiri Beng Liao Huan, seraya berjalan tegurnya Ada urusan penting apa? Hong Sau Hiap telah pulang sahut Beng Liao Huan Hanya persoalan ini? Beng Liao Huan manggut-manggut Orangnya mah tidak kujumpai, maka dari itu Si Nona menjadi tertegun Kalau toh kau tidak menyaksikan kedatangannya, dari mana bisa kau ketahui kalau dia sudah pulang? Tanda tanya Kulihat dari sikap maupun kera berbicara chencong ke antak Nanti ia akan berbuat demikian andai kata HMM, aku sudah tahu Tuka Sinona sambil mendengus dan mengulapkan tangannya Setelah berhenti sejenak, kepada Beng Seng perintahnya, kau keluar dan undang Chin Hui HOU kemari Beng Seng mengiakan dan segera berlalu Terima kasih telah menonton!